kemudian ini ada satu hal yang saya ingin tanya Bang Zuma ini, jadi sapa Yudas itu kan berkhianat ya kan, kemudian kan di akhirnya itu kan Yudas itu bunuh diri kan seperti itu, nah kok kenapa dengan 30 keping uang pera itu, kok dia bunuh diri padahal kalau misalnya udah dapet duit kan beli tanah atau mungkin sebaliknya, ada dua jadi bunuh diri, kemudian beli tanah para apa namanya itu ya para pemuka agama, apa namanya itu para rabi-rabi untuk beli tanah darah nah, kenapa kok bunuh diri gitu loh, padahal bunuh dirinya itu kalau saya lihat kan satu digantung yang keduanya itu apa namanya, menjatuhkan diri ke apa namanya itu, pohon atau yang runcing kan seperti itu perutnya, jadi katakan bolong gitu ya apakah sebetulnya itu apa tanda-tanda disalib gitu dalam artian sebetulnya kalau dari dari itu berarti si yang disalib itu si Yudas satu yang keduanya gini loh kenapa sudah dapet duit kok malah bunuh diri gitu kalau misalnya banyak duit kan apa namanya itu mungkin apa nikah lagi atau apa gitu kok malah bunuh diri gitu setelah berkhianat itu dapet uang kok malah bunuh diri gitu apa ada indikasi seperti itu bang Zuma kalau kita lihat sederhana aja sih sebenarnya dengan ini kan cerita-cerita yang dibangun di dalam bebel ini kan cerita yang muncul belakangan benar gak harusnya harusnya pola penakaran untuk mengukur penyaliban ini kebenaran atau kesesatan maka yang harus jadi pola itu adalah kitab sebelumnya apa yang diceritakan kitab sebelumnya terkait dengan tragedi ini tragedi ini bercerita tentang apa penyaliban pembunuhan itu bercerita tentang apa di dalam apa yang sudah tertulis sebab setelah tragedi siapapun bisa menulis dengan mengatakan ini penyalibannya di karena harta warisan ini disalibkan karena dosa warisan ini dituliskan ini disalibkan disalibkan karena istri warisan ini disalibkan karena ada rebutan rebutan harta bisa siapapun boleh benerasi maka patokannya kemudian adalah catatan-catatan yang ada sebelum kejadian yang menentukan apa sih sebenarnya tragedi ini apakah memang sudah disinggung sebelum kejadian sudah diceritakan atau gimana itu dulu poinnya kemudian kita jangan mengambil kesimpulan kita ambil apa yang menjadi literasi internal gereja yang mereka sengaja melupakan coba Dinda Jibri boleh gak buka kamera kita buktikan bahwa yang disalib itu adalah Judas jadi kita gak perlu terlalu banyak banyak bernarasi buka Matius 27 nomor 5 kitab sabda alkitab sabda paralel jelas disitu sambil menunggu beliau kita lihat pula catatan yang ada sabar sabar begitu juga cerita yang diinformasikan dua wartawan yang berbeda dua wartawan yang berbeda ini menceritakan narasi yang berbeda dan sangat-sangat mencolok di dalam narasi penulis Matius di bab 27 disitu diterangkan Judas melemparkan uang lalu gantung diri jadi Judas tidak sempat beli tanah dia melemparkan uang lalu gantung diri menurut pewarta Matius tapi cerita yang kebalikannya diwartakan pula oleh penulis kisah para rasul bab 1 18 disitu diceritakan bahwa Judas membeli tanah dulu lalu bunuh diri coba saya ulang menurut pewarta Matius 27 nomor 5 Judas melemparkan uang habis melemparkan uang Judas kemudian bunuh diri yang membeli tanah adalah imam di pewarta kisah para rasul 1 Judas yang membeli tanah bukan imam lalu bunuh diri jadi kontradiksi yang sangat luar biasa jadi dua narasi dari dua wartawan yang berbeda silahkan dibasarin Alkitab Sabda paralel Matius 27 nomor 5 ya yang ini kan Matius 27 5 Enggak usah Bismillah Matius mengatakan bahwa Judas menggantung diri mencatat bahwa ia tewas karena jatuh barangkali yang dilakukan Judas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah dirincingkan mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalipkan atau disulakan terjawab makanya kontradiksi tadi itu tidak berlaku karena ini kesimpulan akhir mati pada saat itu hanya berlaku hanya bisa terjadi pada orang-orang yang disalipkan berarti yang disalipkan adalah Judas selesai kita tugas kita sudah selesai Alhamdulillah Al-Quran 1400 tahun silam sampai hari ini tidak ada yang bisa mengganggu gugat kebenarannya Alhamdulillah Alhamdulillah ya gitu aja jadi sementara ini yang saya pikirkan kenapa dia bunuh diri gitu orang punya uang kok malah bunuh diri bukan senang-senang ternyata bukan bunuh diri tapi di Salim Salim Judas yang di Salim jadi 2000 tahun sudah saudara Kristen kita menyembah Judas mau bagaimana itu fakta itu fakta bukan Judas lalu siapa kalau bukan Judas Yesus menurut begini Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70 aku yang memilih engkau yang 12 satu diantaramu iblis kenapa iblis merasuki Judas karena iblis mau Yesus yang disalip hari ini orang Kristen mau Yesus yang disalip pertanyaan saya kenapa Kristen dan iblis misinya sama ada apa dengan kalian kenapa misi kalian sama seperti iblis oh jadi Tuhan yang merasuki Judas judiar kalau saya jadi Kristen saya malu iudas itu kata Yesus orang yang berkhianat kepada aku adalah lebih baik apabila ia tidak usah dilahirkan ayo kan ini Yesus mengatakan tuh Yohanes 6 70 jelas kan aku bukankah aku yang memilih engkau yang 12 tapi satu diantaramu adalah iblis iblis ini Judas sang pengkhianat nah iblis mau Yesus disalipkan Kristen mau agar Yesus disalipkan bedanya antara iblis dan Kristen apa berterima berterima kasih kepada iblis kalau begitu karena dengan aksi iblis dosa kalian terhapus sekarang berterima kasih kepada iblis iblis thank you iblis i love you iblis gitalah ke hari minggu di hari minggu kalian ke gereja puja-pujalah itu iblis karena sebab dialah kemudian banyak orang diuntungkan pendeta dapet duit setiap bulan gara-gara iblis apalagi kalian bisa kemudian nyanyi-nyanyi gara-gara iblis dosa kalian terhapuskan gara-gara iblis kalian bebas dari hukum-hukum Tuhan gara-gara iblis ayo ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada iblis tanpa iblis kalian bisa apa katanya saya istrinya istrinya bombom saya bukan istrinya bombom jangan bilang istrinya bombom istrinya luga gitu loh bu ya jadi fokus iya jadi islam itu datang diutus kemudian nabi muhammad untuk menyadarkan kalian yang terjebak di dalam lingkaran ajaran setan itu yang ibu harus pahami maka ketika kemudian nabi isa alaihi salam datang kita tidak terjebak tidak jadi apa dan apa namanya ini kalau tidak terjebak coba anda lihat matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 yang terjebak di sana siapa yang memanggil yesus tuhan siapa sudah selamat sudah selamat itu kan iming-iming setan tujuan setan merasuki Judas itu apa itu dulu agar yesus disalibkan agar agar nanti muncul kok jadi saya kurang ajar justru saya banyak mengajar kok dibilang kurang ajar 24 jam saya mengajar kok dibilang kurang ajar waktu saya sudah habis untuk mengajar kok dibilang kurang ajar sih yang kurang ajar itu pendeta karena dia cuma mengajar di dalam gereja coba dia tampil kayak Bang Suma dia banyak ajar dia kurang ajar yang banyak ajar itu Bang Suma dan apologet kalau dia hanya mengajar hari ahad hari minggu pas perpuluhan aja makanya pendeta Gilbert itu kurang ajar maksudnya jam terbangnya kurang saya itu udah banyak kali bu bayangkan dari tadi malam saya tidur habis sholat subuh bangun lagi habis sebelum sholat zuhur beraktifitas habis sholat zuhur saya mengajar lagi saya kebanyakan ajar bukan kurang ajar kata ini makanya banyak yang mu'allaf alhamdulillah gitu loh ibu jadi tujuan iblis merasuki yudas itu apa rupanya mana yang mu'allaf mana coba tujuan iblis merasuki yudas apa ibu ibu tujuan iblis merasuki yudas apa agar yesus disalib atau agar yesus tidak disalib nah itu dia makanya kenapa dia berkhianat karena ada iblis di dalam dirinya apa tujuan iblis masuk ke dalam tubuh pengkhianat yudas agar yesus disalib atau agar yesus tidak disalib bu agar disalib nebus dosa berarti iblis mau dosa-dosa orang Roma Yunani penyembah dewa itu diajarkan dihapuskan dengan matinya yesus berarti ibu harus berterima kasih kepada iblis makanya kitab suci Al-Quran mengatakan dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong iblis di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi selesai kita artinya artinya iblis merasuki yudas agar kemudian yudas berkhianat apa tujuan iblis untuk merasuki yudas agar ada pengkhianatan ketika terjadi pengkhianatan maka nanti akan ada pemutarbalikan fakta yang benar